Guys, kalian tau gak kalau di Jepang ada tradisi makan sushi yang sangat unik? Namanya Nyotaimori, yakni sushi yang disajikan di atas tubuh wanita yang telanjang Seperti apa tradisi ini? Yuk kita bahas Sama seperti Indonesia, Jepang juga memiliki banyak budaya dan tradisi Salah satu yang unik dan menyita perhatian negara lain adalah tradisi Nyotaimori Nyotaimori adalah tradisi makan sushi yang disajikan di atas tubuh wanita yang tanpa busana Ternyata ini merupakan tradisi kuno yang awalnya dilakukan sebagai perayaan para samurai yang menang dalam pertempuran guys Dan kemudian tradisi ini sering digunakan untuk pesta ulang tahun atau pesta perpisahan Tapi ada syarat-syarat khusus untuk melakukan Nyotaimori Pertama, bagian-bagian penting pada tubuh wanita harus ditutupi, biasanya ditutup dengan hiasan Sebelum perjamuan, tubuh wanita harus dibersihkan secara khusus dengan sabun bebas parfum Saat makan sushi dari tubuh wanita ini, pengunjung dilarang berbicara dengan model Namun, model tersebut diperbolehkan untuk berbicara kepada pengunjung Para tamu hanya boleh mengambil sushi menggunakan sumpit Mereka tidak diperbolehkan berkomentar atau melakukan gerakan yang tidak pantas Tradisi Nyotaimori ini kemudian banyak diadopsi oleh restoran-restoran sushi di Jepang Itu dilakukan guna menarik perhatian pengunjung, sehingga pihak restoran bisa mendapat banyak keuntungan Tradisi Nyotaimori ini juga menarik perhatian media di barat guys Bahkan, tradisi makan sushi di atas tubuh wanita tanpa busana ini Juga menjadi fenomena yang menarik perhatian para selebriti Hollywood pada tahun 90-an Secara tradisional, sushi dimakan langsung dari kulit wanita Namun, undang-undang sanitasi di banyak negara melarang hal ini Dan meminta restoran untuk melapisi tubuh wanita dengan plastik untuk mencegah kontak antara kulit dan makanan Wah, makan besar ini guys